Hai anak-anak hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan Bu Rusmi di Youtube Channel Guru Mandiri Apa kabarnya kalian hari ini? Masih semangat kan? Harus dong ya, Bu Rusmi doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu ceria Hari ini, Bu Rusmi akan menyampaikan materi tematik kelas 1, tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua yaitu mengenal panca indera dan kegunaannya Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menunjukkan bagian-bagian tubuh mereka melalui permainan guru berkata Yang kedua, siswa dapat mengikuti aturan sebuah permainan Dan yang ketiga, siswa dapat mengingat nama-nama panca indera dan kegunaannya Baiklah, kita mulai ya Pertama-tama, coba kalian perhatikan gambar berikut ini Ada Bu Guru, Siti, dan juga teman-temannya Mereka nampaknya sedang bermain guru berkata Mari kita bermain guru berkata Caranya adalah, kalian ikuti aba-aba dari Bu Guru Peganglah anggota tubuh yang diminta sesuai dengan aba-abanya Misalnya, Bu Guru bilang, guru berkata Pegang hidung Maka, kalian harus segera pegang hidung kalian masing-masing Dan kemudian, jika Bu Guru bilang, guru berkata Pegang tangan Maka, kalian juga harus cepat-cepat pegang tangan kalian Nah, di sini kalian harus berhati-hati ya Jangan sampai keliru dan salah pegang Karena jika salah, berarti ia akan kalah dalam permainan Oh iya, karena masih pandemi, kalian bisa bermain di rumah Ajak ayah, ibu, kakak, atau adikmu untuk bermain guru berkata Nah, saat bermain, kita harus tertip ya Kita harus ikut aturan bermain Agar permainan lebih menyenangkan Dan kita pun menjadi gembira Itulah aturan-aturan dalam permainan Coba kalian lihat Di sini juga ada Siti dan teman-temannya Mereka sedang bercerita satu sama lain Bercerita tentang anggota tubuh Kalian sudah mengenalkan anggota tubuh? Nah, tugas kalian di rumah Videokan saat kalian menceritakan tentang anggota tubuh dan kegunaannya Lalu kirim ke bu guru ya Misalnya, seperti ini Mata gunanya untuk melihat Kaki gunanya untuk berjalan Nah, seperti itu Mudah bukan? Apakah kalian tahu kegunaan anggota tubuh? Tadi sudah dicontohkan ya Nah, sekarang tunjukkan kegunaan anggota tubuh berikut ini Beri tanda pada gambar yang benar Di sini ada tiga buah gambar Ada Beni sedang menendang bola Ada Udin sedang membaca Dan ada Beni sedang makan Kegiatan mana yang menggunakan kaki? Yang A, B, atau C? Coba kalian perhatikan Kegiatan mana ya yang menggunakan kaki? Tepat sekali Yang menggunakan kaki adalah kegiatan yang A Pintar ya Nah, kalau gambar yang ini bagaimana? Kegiatan mana yang menggunakan mulut? Di sini ada Dayu yang sedang minum Ada Lani yang sedang berjalan Dan ada Edo yang sedang bermain bola basket Ayo, yang mana ya kegiatan yang menggunakan mulut? Apakah yang A, B, atau yang C? Tepat sekali Kegiatan yang menggunakan mulut adalah A Nah, sekarang kita akan mengenal panca indera Anak-anak tahu apa itu panca indera? Panca indera adalah alat perasa yang terdiri dari lima macam Yaitu penglihat, pencium, pengecap, perasa tubuh, dan pendengar Amati gambar berikut ya Sedang apa mereka? Yang pertama ada Udin yang sedang makan jagung Jagung rasanya manis Lidah untuk mengecap rasa Yang kedua ada Lani Lani mencium bunga Bau bunga harum Hidung untuk membau Yang ketiga ada Siti Ia sedang bermain boneka Hmm, rasanya lembut sekali Menyentuh boneka dengan kulit Dan yang keempat ada Beni sedang membaca buku Ia melihat bacaan dengan mata Dan yang terakhir Ada Dayu Mendengarkan radio Mendengar Menggunakan telinga Nah, sekarang Kalian tirukan ucapan bu guru Tirukan dengan suara yang lantang ya Mata untuk melihat Telinga untuk mendengar Lidah untuk mengecap Kulit untuk merasa Hidung untuk membau Nah, kalian sudah tahu ya Fungsi dan kegunaan dari panca indera Sekarang Pasangkan nama-nama panca indera Dengan gambar yang sesuai Contohnya seperti ini Mata Manakah gambar mata? Kalian harus cari gambarnya Di sebelah kanan ini ya Nah, ini adalah gambar mata Kemudian kalian harus pasangkan Dengan cara menarik garis Seperti ini Mudah bukan? Untuk yang lainnya Kalian juga harus Pasangkan Sesuai dengan Nama panca indera Dengan gambarnya Masing-masing Yang ada di sebelah kanan ya Kerjakan Di buku latihanmu Nah, berikutnya Nah, berikutnya Temukan nama-nama panca indera Pada kotak di sebelah kanan ini Lalu lingkari nama-nama tersebut Contohnya seperti ini Di sini ada gambar jari Maka kalian harus temukan Tulisan jari Nah, ini dia tulisan jari J-A-R-I Jari Nah, begitu juga kalian harus temukan Kata-kata atau panca yang lainnya Sesuai dengan gambarnya masing-masing Kerjakan di buku latihan kalian ya Alhamdulillah Kegiatan pembelajaran hari ini Sudah selesai Kalian sudah belajar Tentang bagian-bagian tubuh Melalui permainan guru berkata Kalian juga sudah mengikuti permainan Dan mengetahui aturan sebuah permainan Dan kalian juga sudah mengingat Nama-nama panca indra Dan juga kegunaannya Nah, sampai jumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.